Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah, dan demi malam, apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad, dan tidak pula membencimu. Dan sungguh, yang kemudian itu, lebih baik bagimu, daripada yang permulaan. Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunianya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sahabat voice, kembali lagi bersama saya, Dedy Ruka, di program EduTalk. Hari ini persembahan dari SD IT Istiqamah YP IT Balikpapan. Dan siapa sih yang enggak tahu kalau bahasa Inggris merupakan bahasa Internasional. Dan bahasa Inggris ini jadi bahasa yang hampir semuanya sudah harus bisa menguasai bahasa Inggris. Karena bahasa ini jadi salah satu, termasuk salah satu bahasa tertua juga sebenarnya yang ada di dunia. Di Britain ya, bahasa ini sudah muncul dari abad ke-8 dan perkembangan kosa kata bahasa Inggris pun cepat banget. Bahkan peneliti dari Harvard University menyatakan setidaknya ada 8.500 kosa kata baru per tahun. Namun, seiring berjalannya waktu, kita yang merupakan orang Indonesia tidak bisa berbicara di lapangan. Enggak semua orang bisa untuk menguasai bahasa Inggris atau talk in English fluently. Dan pada kesempatan kali ini di program EduTalk, kita kedatangan dua narasumber spesial kita. Dari SD IT Istiqamah YP IT Balikpapan. We're gonna talk about ways to improve spoken English. Sudah hadir Ustazah Nur Aini SPD dan juga Ustazah... Aduh, picil banget lagi. Ina. Ina Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya nih? Ana, pinjam bentar ya. Oke. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, gue alhamdulillah. Wabarakatuh. Wabarakatuh. Mohon maaf air batin. Kan kita masih di dalam. Iya. Masih di dalam suasana. Lebaran nih. Kemana lebarannya kemarin? Hmm, not actually going anywhere. We are staying at home. Just staying at home? Ya, and visiting some relatives. Oke. Ustazina kemana nih kemarin? Me too. Masa? Just stay at home? Just stay at home. Oke. Oke. Ehm. Kita mau bicara mengenai. Ehm. Ways. To improve. English. Sorry. Flayernya ya. Ways to improve spoken English. Tapi sebelumnya saya mau ngecek-cek mikrofon dulu nih. Kayaknya. Oke. Tidak ada sesuatu yang tekan-teran. Terusérih. Apaan? Ah. Kayaknya mesti itu deh. Silahkan. Tidak bisa bicara benar. S. Oke. Widih. Bisa gini. Oke. Trial nih. Trial. Apaan? Ya. Oke. Oke, ways to improve English Kita tahu di Lingkungan Terutama pada anak-anak kita ya Di SDT, YPT, Balikpapan Bahasa Inggris ini jadi kayak Bahasa yang mereka Cukup familiar gak sih? Who's gonna first? We'll go first, me So as for me What I see ya, dari yang saya lihat Ini cukup familiar dan bisa dibilang As our second language In here ya, karena kita Disini kan belajarnya Bahasa Indonesia English and also Arabic So most of Time like kita Bicaranya kalau gak bahasa Indonesia Bahasa Inggris dan maka bahasa Arab Antara tiga bahasa itu Jadi cukup familiar As for the school and also Untuk sekolah-sekolah Lainnya juga menurut saya Juga banyak sekolah-sekolah yang sudah Mengimplementasikan hal yang sama Menjadikan bahasa Inggris Sebagai Second language Oke, dan Ustaz Aina gimana nih Di sekolah kita Untuk Anak-anak yang Fluently talking English Banyak gak sih Alhamdulillah untuk Di SIT Istiqomah sendiri itu cukup banyak Cukup banyak yang fluent in English Iya lah, guru-gurunya luar biasa gini Masya Allah Masya Allah Murid-muridnya fluent in English itu banyak Kemudian Selain fluent in English Juga disini juga di Menyediakan ya Kita di wadah Benar banget Di wadah Apa aja sebenarnya Kalau kita talk about The facility To improve our English In Lingkungan sekolah Islam terpadi Istiqomah Boleh tau gak Fasilitas The first thing That It's extracurricular Of course Kita punya extracurricular Yang namanya ECC English Conversations Club Nice Termasuk salah satu extracurricular Yang diminati Banyak banget peminatnya Sampai kita bagi jadi level Ada 4 grades Kalau gak salah Nah itu Banyak banget peminatnya Dan kita kan tetap harus Separated their levels Karena pasti cara belajarnya beda Iya Kita juga harus Nyesuaiin ya Iya of course Oke Dan itu bukan Depends on their grades Kayak kelas 3 sama kelas 3 Kelas 4 sama kelas 4 No Not based on that Of course It's based on Their level in English Like how do they speak And how do they understand English As well Kayak gitu Jadi Kita test dulu Biasanya ada placement test Abis placement test Baru kita divided them Into some groups Gitu Oke So Jadi sebenarnya nyampur ya Iya Jadi kelas 6 bisa aja Ketemu sama kelas 1 Sure Oh Masya Allah Nah Ini Sekarang kita Bicara tentang The methods Oh Methods Iya Karena sesuai dengan tema kita Pada hari ini Ways to Improve spoken English Well Sejauh ini yang paling terbaik Untuk digunakan Itu metode apa sih What do you think Miss Ina Miss Ina maybe Maybe We know that Smartphone is A tool Iya Kita tau itu kan Alat canggih nih Bener Alat canggih Semua orang Semua punya handphone Gak ada yang gak punya handphone Kan Jadi biasanya Biasanya paling mudah The easiest way Maybe We can use smartphone As a tool For learning language Maybe We can use Podcast Oke You can listen to podcast Iya Kan sekarang udah modern banget Bisa Anak-anak bisa Mungkin dengarkan podcast In English Oke And maybe We can watch English In English Of course Bener sih Itu paling mudah sih Cara paling mudah Dan gampang Iya bener juga Dan Kayaknya Kalau kita ngomongin Jangan sampai smartphone Ya Used by Not smart people Gitu kan Dan Kayaknya di Google Play Store Amat di App Store Juga Udah banyak Ini ya Udah banyak Aplikasi-aplikasi Yang bisa mendukung kita Untuk How to speak This and that How to say this and that Yes That's correct Tapi tetep ya Metode Talaki Berarti Metode Pengajaran langsung Itu tetep Dibutuhkan Bener banget Of course That's why we have ECC We have Also there will be A tutor in the class Of course They will not Learning by themselves Right Jadi saya setuju sih Dengan Miss Inna Kalau tanggapannya Yang pertama adalah Teknologi Jadi kita harus bisa Memanfaatkan Teknologi dengan baik Karena as far speaking Sebenarnya The most easiest way Itu when we have A partner When we have Someone We have someone To talk to Yes And the problem is When we don't have That person To talk to So that's why We're gonna use Teknologi for that Like There are so many Platform Online websites To learn English Ome TV Ome TV It's one of them I mean We can see Vicky Naki Oh yeah He learned Language A lot Poliglot Gitu kan Dia jadinya He's kind of Poliglot Because He mastered More than one language Bahasa Rusya Juga janggu Banget Bahasa Rumania Janggu Banget Masya Allah Masya Allah Tapi tetap dibutuhin ya Berarti Tetap Mungkin kita bisa Belajar otodidak Terus tapi Untuk make sure Kalau itu Apa namanya ya Ketepatan Ketepatannya Bahasa Inggris Itu kan kita Tetap butuh Orang yang Apa namanya ya Ahli di bidangnya Tetap kita butuh Adanya tutor Tetap kita Apa namanya Butuh Meyakinkan Apakah yang sudah Kita dapatkan Ini benar Atau tidak Gitu Iya Lagian juga Sekarang kan Jamannya Udah Jaman Ya jaman Sekarang Gak Gak susah Banget Untuk nemuin Strangers From overseas Dan Tinggal kita aja Gini Berani apa enggak Dulu lama orang itu Bener Pernah gak sih Sajaina Untuk Kayak ngajak Orang Luar Ketemu Sama Murid-murid Atau Nanti mungkin Bakal ada Metode seperti itu Untuk itu sih Ada planningnya Waktu itu Sempat dibicarakan Ada planningnya Ajak native speaker Dari Amerika Gitu kan Ke sekolah Gitu Supaya Anak-anak juga bisa Lihat gitu Benar Juga bisa merasakan langsung Gimana sih How to speak english With native speaker Iya Karena Kadang Kita Ngomong Berbicara Sama guru Itu beda Iya Bener Terus ketemunya Orang new zealand Iya Salam Susah itu Beneran Australia aja Susah loh Aksen mereka Karena sebenarnya itu Ya The problem is the accent If not Bukan bahasa inggrisnya Mungkin Most of People around us Kayaknya Dari semua orang Di sekitar kita tuh Hampir semuanya bisa deh Mengerti Bahasa inggris ya At least ngerti Tapi problemnya Kalau bicara sama native Itu kan depends on native From where Iya Dari India juga Nah itu dia Bakalan beda Kedengerannya gitu Beda accent Oke Ini bakalan seru banget sih Kalau kita bisa Menerapkan Atau membiasakan Atau enggak Di sekolah Taruh aja Satu bule gitu Buat 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 Ngajak siapapun Berbicara Itu bisa juga Memotivasi juga sih Iya Iya Banyak yang interested Bener Atau enggak Antara dua Antara kita yang jadi jago bahasa Indonesia Atau dia yang jago bahasa Indonesia Itu aja sebenarnya Oke Boleh dong bagi Ustazah-ustazah semua Metode-metode yang Sekiranya Bisa Untuk kita belajar Secara otodidak Oke So The first The most important thing The first thing to do Is actually Start speaking English Iya Jadi Yang namanya Kita belajar speaking Itu Masa belajar bahasa Gimana cara improve Pasti pertama itu Kita harus berani memulai Berbicara bahasa Inggris Iya Masa bahasa Inggris Iya Of course Karena kadang-kadang Kita cuma Apa ya Niat aja gak cukup Nah itu dia Bener Ada orang punya Keinginan tinggi Untuk berbicara bahasa Inggris Tapi dia gak mau bicara Nah gitu Bener Karena Most of us Hesitate to do it Karena hesitate of mistakes Karena Kadang-kadang kita alergi Sama kesalahan Everybody make mistakes Yeah of course We're human That's why So memang yang pertama itu Speak in English Terus Selain itu Juga ada Satu hal penting Yaitu Work on your listening Nah Ini juga nih Penting banget ya Bahasanya Mendengarkan Secara verbal Mendengarkan secara audio Itu penting banget Untuk kita bisa Mengerti Sebuah bahasa Contoh Kita ngomong Apa ya Bahasa yang mirip-mirip gitu ya Ustazah ya Bisa berbicara ini Flower sama flower Tepung sama bunga Misalnya gitu Ini ada Misalnya Kayak Apa ya It's like homonym Like Three and three It sounds same Kayak pohon dan tiga Like Weather Or Weather Weather No Homonyms Tell me one of homonyms I suddenly forgot Like Yes Three and three Like Live Live With V And live With F Oh Yes Live And live On air And live As our life Yes Yes And about So it's about Context also Context Of course Depends what Mereka lagi bicarain Apa gitu Itu easy sih Sebenarnya Kalau kita udah biasa Sama listening Live on air Hidup Kayaknya Nggak hidup deh Pasti langsung Kayak itu Udah Logically aja Oke Berarti pelajari Terlebih dulu Kata-kata Bahasa Inggris Dasar Bisa Belajar Kata-kata Bahasa Inggris Dasar Tapi juga Sambil 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 Karena kita kadang Kalau cuma By reading Kalau misalnya Orang bilang If you wanna Be a good writer Then start with reading But if you wanna Be a good speaker Then start with Start by listening Karena kita harus Terbiasa mendengar dulu Ini bunyinya Saya agree with that Kalau kita udah terbiasa mendengar Maka kita akan lebih mudah juga Untuk mengucapkan Nah itu dia Ada juga Ini mungkin butuh Sudah butuh Sedikit masukan Untuk Orang-orang yang Terlalu alergic Sama bahasa Inggris Dalam artian gini Saya masih menemukan Sosok bahasa Inggris Sebagai mata pelajaran Yang susah Ini Kita Kita pause dulu Ngomongin soal metode Oke Tapi kita ngomongin soal Bagaimana Cara Men Set up Mindset Mindframe Teman-teman Atau anak-anak kita Supaya Bahasa Inggris itu Bukan Pelajaran yang susah Karena masih ada Ternyata Saya pikir udah gak ada Beberapa Maybe being afraid Just afraid of Their mistakes Mostly And some People that I know Are professional Procassionator Penunda yang handal That's a good Professional Profesional Okay What a good Diction Yes Okay So Berarti Itu Tapi gimana Cara ini Cara ngerapin Cara ngajarin ke mereka Enggak No It's not something That Hard Well Being aware Of English Actually Sebenarnya Kalau kita aware Kita sekarang Udah bener-bener Yang surrounded By English Semua Semuanya Contohnya Misalnya handphone Aja Atau smartphone Kita gak akan ngomong Di daily life As it's Telepon pintar No one No one Kita semua ngomongnya Smartphone Handphone Jadi Sebenarnya Kalau kita aware Everything in our life Sekarang itu Surrounded by English Dan untuk anak-anak Yang sekarang saya lihat Mereka itu Tahu satu dua bahasa Inggris Itu dari game Game Oke So game Helps Game Helps Sometimes Even better Than our lesson Helps I agree With that Because a lot of Kids Who talk in strangers Are mostly in games In games There are so many games And mostly in English Right Iya Dan itu Jadi salah satu Platform juga Enggak sih Kalau misalnya Susah nih Apalagi kemarin Pandemi Gak bisa kemana-mana Kita Jangan kan Ketemu Orang dari luar Negeri Ketemu Stranger Dalam negeri Dari daerah Sendiri Dari kompleks Sendiri Game Jadi salah satu Platform Yang digemari Orang-orang Gemari Anak-anak Untuk berbicara Dengan Orang dari Luar negeri Dan ternyata Disitu Mereka belajar Loh Ya And it's work Tapi dalam Pengawasan orang tua Harus Karena kita harus tahu Waktu juga Itu dia Makanya Karena kita bisa Lihat Belajar dari game Yang memang Anak-anak itu Semua Almost All of them Like interested To game Pastikan Mereka benar-benar Tertarik sama game Kalau gitu Gimana caranya Kita itu Untuk Mengajarkan bahasa Inggris Melalui hal-hal Yang mereka Suka Gitu Jadi Gak cuman game Kan I think Kalau girls Mungkin juga Gak semuanya Suka game Saya juga dulu Gak suka game Saya sukanya azan Masya Allah Masya Allah Jadi ahli azan Sekarangnya Ini juga Termasuk Salah satu metode Kalau kita Tadi kan kita Ngomongin Salah satu metodenya Mempelajari Terlebih dulu Bahasa Bahasa dasar Nah Bahasa dasar ini Ada yang namanya Verb one verb Tuh dong Ada yang namanya Pastan Segala macem Apakah itu Dihiraukan dulu Untuk Untuk awalan Untuk Pemula Mungkin yang Belajar Bahasa Inggris Kan biasanya Ketakutannya itu Adalah Grammar Ya Allah Banyak banget Grammar Jadi itu Karena ketakutan Dari grammar Itulah yang Mengakibatkan mereka Tidak percaya diri Untuk berbicara Seperti itu Padahal Kalau misalnya Andaikan mereka tahu Guru bahasa Inggris sendiri Bisa salah grammar Of course We do Ya ya Because we are not native Right? Ya we are not native It's not our mother tongue So it's still okay You only share knowledge Yes Benar Jadi kalau Dalam bahasa Inggris Kalau menurut saya Justru yang lebih penting Daripada grammar Itu sebenarnya Vokab Jadi kalau kita punya Vokab Yang cukup Itu sudah cukup Benar Untuk bisa Dimengerti oleh orang lain Contoh kecilnya Misalnya kita Mau tanya Rumah sakit ya Misalnya Can you please Tell me where is the hospital Near Near The school Kalau misalnya Kita benar Grammarnya Dan kita ngerti grammar Bisa bertanya Kayak gitu Tapi kalau kita Nggak tahu grammar Misalnya Aduh gimana ya Tapi aku punya Vokab Hospital Dan where Kayak Sorry Hospital where Gitu kan Kayaknya orang tahu Oke Oke Berarti how to create These words To become a sentence Iya Oke Dan yang penting Tahu susunannya ya Iya yang penting Tahu susunannya gitu Jadi itu aja sih Jadi lebih ke vokab dulu Kalau masalah grammar Seperti yang tadi Kalau kita udah biasa speaking Udah biasa listening Itu udah berjalan dengan sendirinya Without wearing it Kita sebenarnya belajar grammar Benar sih Dan juga Kayak misalnya Kita jadi kebiasa Kayak misalnya Kita ngomongin tentang Semalam saya pergi ke mall Gitu I went It suddenly Tiba-tiba aja I went to the mall Kenapa went ya Kenapa nggak go Gitu-gitu Semalam kok nggak ada I went to the mall Nah tiba-tiba Tiba-tiba Akhirnya kita kebiasa Tuh dia tuh Nah pentingnya Membiasakan diri Untuk belajar Bahasa Inggris nih Sabat voice Berarti nyo practice Bener Practice sebenernya Practice Perfect Iya dan Ini penting banget nih Buat sabat voice Yang lagi dengerin Dan pengen berusaha Untuk mengasah lagi Bahasa Inggrisnya Tapi Jangan kemana-mana Sabat voice Kita break dulu sejenak Ini menarik sekali Perbincangan kita pada Siang hari ini Di edutalk Mengingatkan kembali Selain bisa didengarkan Di 103,7 voice FM Siaran ini juga bisa Sabat voice semua Saksikan di Youtube Di istiqamahi BIPI-TB channel Dan juga Voice FM BPN channel Dan For Android users Please download our Radio stream website Radio stream application In google play store With keyword Voice FM Balik papan Dan Kalau misalnya Saya pake iPhone gimana ini Saya pake iOS gimana ini Langsung aja Langsung klik di Dengarkan streaming kita Di www.voicefmbpn.com Dan Sabat voice semua Bisa mendengarkan Seluruh sialan kami 24 jam Dimanapun Kapanpun Jangan kapanpun Karena kita akan kembali Setelah yang Satu ini Bicara tentang agama dan tuntunannya Pendidikan dan aspek-aspek penunjangnya Inspirasi usaha yang sesuai dengan syariah Semuanya bermuara pada insan beriman Bertakwa Berakhlak mulia Cerdas dan kuat Mari berdaya Berjaya bersama Voice FM Number One Islamic Edu Business Radio Number One Islamic Edu Business Radio Number One Islamic Edu Business Radio Voice FM Have a good day Pera Juni Ya Pak Kalian berdua kemari Ada apa ya Pak Gini Pak Akbar minta bantuan ke saya Ya Gimana caranya Supaya akses komunikasi data dan internet mereka Bisa secepat dan sebaik kita Oh hanya itu Pak Stepi juga pengen dipasangkan wireless broadband Untuk ditempatkan di area set mereka Baik Mungkin masih ada yang lainnya Pak Sebentar Kalau pengadaan visat User training sekaligus maintenance Apa bisa juga kamu usahakan Waduh Oh Saya tahu itu Pak Oh ya Kamu bisa bantu Ver Segera Pak Saya upayakan Tapi kan Tenang Kami mengerti betapa pentingnya akses internet Sebagai bagian dari penunjang bisnis Anda Saatnya Anda memilih Transconnet Transconnet telah dipercaya Sebagai penyedia akses internet terbaik Bagi kebutuhan personal, resident, small business, dan corporate Layanan dan fasilitas kami meliputi fiber optic, wireless broadband, web and mail hosting, IT outsourcing, dan berbagai keunggulan lainnya Dengan jangkauan luas hingga areal terpencil, dilengkapi hotline service 24 jam, Transconnet siap merespon dan mendukung kelanjaran akses internet Anda Untuk pelangganan dan informasi layanan produk Hubungi 0542-770-401 Atau melalui 081159-7766 Transconnet We get you online With unlimited access Toko Mekah Pusat perlengkapan dan oleh-oleh umroh serta haji Menyediakan perlengkapan haji dan umroh Oleh-oleh haji dan umroh Perlengkapan sholat Busana muslim Dan ramuan herbal Melayani eceran dan grosir Toko Mekah Pusat perlengkapan dan oleh-oleh umroh serta haji Paket perlengkapan haji laki-laki mulai 300 ribu rupiah Perlengkapan haji perempuan mulai 500 ribu rupiah Paket oleh-oleh haji dan umroh mulai 32 ribu rupiah per box Oleh-oleh dapat berisi kacang, kurma mesir, air zam-zam, kismis, tasbih, kopiah, sajadah, mukena, coklat, madu Parfum, dan lain-lain Mari bergabung menjadi reseller Nikmati diskon sampai dengan 20% untuk pembelian di toko Mekah Toko Mekah Pusat perlengkapan dan oleh-oleh umroh serta haji Kunjungi toko kami di Ruko Balik Papan Baru Blok D2 nomor 3 atau telepon 0816-4902-7028 Kunjungi juga outlet terbaru kami di Jalan Jenderal Sudirman nomor 31 depan Pasar Kelandasan Follow Instagram kami di at toko.mekah Serta Facebook Toko Mekah BPN Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasmiillah Wa ala alihi wa sabihi wa mawalah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Walilah ilham Perkenalkan saya Dr. Ewin Baskoro Pimpinan Klinik Syari Acai Siva Yang beralamatkan di Komplek Batu Amparastari Blok A4 nomor 1 Balik Papan Mengucapkan Taqaballahu mina wa minkum Mina ala izin wa alfa izin Mohon maaf lahir dan batin Semoga amalan kita di bulan suci ramadhan Diterima oleh Allah SWT Dan menjadikan kita manusia yang semakin bertakwa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Idh Mubarakatuh From Voice FM Number 1 Islamic Edu Business Radio 103.7 Voice FM Anda tengah mendengarkan Voice FM Number 1 Islamic Edu Business Radio Sobat Voice Manfaat paling penting dari mempelajari bahasa asing yalah Menambah daya ingat dan membuat otak agar lebih fokus Dan orang dengan kemampuan bilingual Lebih mungkin memecahkan masalah dan berkonsentrasi lebih baik Berlali dari satu penggunaan bahasa ke bahasa lainnya Membuat Anda semakin mampu untuk multitasking Dan kita masih bersama dua narasumber spesial kita Dari SDIT Istiqamah YPI ITB Kapan Ada Ustazah Ine dan Ustazah Aini Dan kita masih ngomongin about the way spoken English We're gonna talk about methods again Oke tadi kita udah ngomongin soal yang pertama Yalah mempelajari bahasa Inggris dasar Dan listening Kira-kira ada metode apalagi nih untuk Sahabat Voice semua bisa terapain Supaya bisa improve their ability to speak in English Terutama untuk yang suka baca buku You can pick your favorite English book and read it aloud Read it aloud Read it aloud Oke Di Inggris bawah ini ya Sobat Voice Bacanya nyaring pokoknya Karena dengan begitu You are not only reading but also seeing and listening Dan ada yang mengoreksi biasanya Benar dan juga sebenarnya Kalaupun gak ada yang mengoreksi kita bisa self-correct Kalau kita bisa read it aloud Jadi metode lainnya mungkin gini Bisa juga dengan record Record your voice And you hear that Keep repeating it Terus ketemukan salahnya dimana Dan make it better Oke Nice Ini sepertinya semua harus coba deh Harus coba Read something in English And record your voice And yeah Review it I mean Bisa di review bersama guru Bersama orang yang Mungkin lebih fasi dalam berbahasa Inggris Yes Oke Nice Berarti kita tadi juga harus ini Harus baca Dan harus nyaring Tapi harus nyaring Benar Karena apa ya Kan most of people sebenarnya Gak mau mulai membaca Cuman karena kayak It takes a long time to finish the book From the start to finish Tapi sebenarnya Kalau dalam bahasa Inggris However Kita gak harus benar-benar Selesaikan bukunya Jadi kita bisa baca beberapa menit Spending time few minutes in a day Kalau kita do it repeatedly Itu sangat-sangat beneficial Buat memperbanyak kosa kata Dan juga mempermudah kita dalam Mengingat bagaimana pronunciation-nya Meskipun kita belum tahu artinya Ya That's okay That's really okay Wow Oke That's a method Kalau menurut Ini gimana nih Tentang metode membaca Metode membaca Ya Membaca buku berbahasa Inggris Itu sangat baik sekali ya Oh iya Karena Semua orang Gini dah Minat baca aja Ya benar Udah 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 Agak susah ya Sampai-sampai dibuatlah program literasi Iya Nah ini disuruh baca bahasa Inggris pula Kagak nger Gimana dong Tapi semakin Terbiasa Untuk membaca buku yang bahasa Inggris Semakin biasa pula Mereka untuk Mengerti Biasanya kalau baca buku bahasa Inggris Kan jadi Lihat tuh Kosa katanya Betul Pasti penasaran dong Bagi cari tahu tuh biasanya Nah semakin banyak mereka membaca buku bahasa Inggris Semakin penasaran mereka untuk mencari tahu artinya Tuh dia sih bener Ternyata membaca juga membantu kita untuk Terutama apalagi kalau misalnya baca sesuatu yang kita interest ya Nah of course Itu tadi poinnya kan Jadi apapun itu Usahakan Di collaborate Sama your hobby Bener sih Gitu Jadi entah Kalau emang suka baca Berarti genre yang disuka Iya If you like novel Okay just speak novel But English novel If you like movies Then watch a movie But with English language English subtitle Untuk step one boleh Jadi kalau saya juga dulu belajarnya gitu Awalnya tuh pakai subtitle tuh Tapi subtitle English English gitu Nanti kalau udah terbiasa Try to watch without subtitle Jadi try bisa ngerti gak ya gitu Biasanya tuh Harry Potter ya Waduh itu kan British banget British banget tuh British Jadi itu dia Kalau kita kan commonly Pakai aksen yang Amerika Lebih mudah dimengerti gitu Jadi kalau Harry Potter Kayaknya masih harus Pakai subtitle But it's okay It doesn't matter Iya sih Tapi saya tidak menyerangkan Untung Harry Potter Untuk belajar ya Oh i really like it I love it Also I mean I also like it I mean The British accent It's just So amazing It's amazing But it's not easy It's not easy It's not easy It's not easy It's easy to eat Yeah Yeah Dan membaca ini kan Berarti Tetep ya Minat atau ketertarikan Itu jadi basicnya dulu Ternyata Fondasi pertama ya Iya Fondasi pertama Motivate yourself Like you will have to have something To like your goal Kenapa Bahasa Inggris Kenapa Sedangkan Itu sebenarnya Tanpa our own motivation Itu udah kayak Kita emang dituntut oleh keadaan Society dan segalanya Pekerjaan Semua Kurikulum Dan semuanya itu Menuntut kita Untuk bisa berbahasa Inggris Serrounding kita Jadi itu gak cuman yang kayak Kalau gak mau ya udah gak usah Tapi sebenarnya akan tertuntut Dengan sendirinya Apalagi kalau misi itu Ditempatin di luar negeri Nah Bener Itu bisa jadi motivasi juga Kalau gak bisa kan agak amsyong ya Iya Bener Tapi kan jadi motivasi juga dong Aku mau Ambil perguruan tinggi di luar negeri Mau melanjutkan sekolah di luar negeri Gitu kan keren Atau sekedar liburan Vacation Kalau vacation Sebenar-benar Don't speak English at all Kan kayaknya rada-rada Tapi saran saya Jangan ke Thailand Kalau liburan Jangan ke Thailand Karena abang-abang 7-11nya aja Gak ngerti bahasa Inggris Sama tuh Sama abang-abang Indomaret Lebih kecoba ke negara-negara Yang mother tongue-nya Inggris deh Iya Bener Sekalian belajar kan langsung ke native Oke Ini lagi deh Metode apa nih Yang bisa di-share ke sahabat voice semua Tadi kan udah Reading Reading in loud voice Ya a loud voice Ada lagi nge? Oke Aku kenal beberapa teman Oke They learn to speak English Through imitation technique Or maybe shadowing technique Like what? Like they watch movies And they try I got it They try to speak Like an actor or actress Yeah Yeah I know this guy Who really have That kind of Greatest accent Because He keep Watching Harry Potter All the time I know this guy I forgot the name But Skinny Fabs I think I guess so Do you familiar with it? It sounds familiar But But Oh Indonesian Indonesian Oh Skinny Fabs itu orang Indonesia I got one student I know one student In SMP Istiqamah IPT Oh Yang Pengucapannya Sangat Press Aduh lupa lagi Namanya Pokoknya dia pernah Ngeboyen storytelling Di program kita And wow I keep listening to her voice Like I repeat it all the time And It's fun And Okay Imitating Someone who speak Right Itu Pengaruhnya Seberapa besar? Dalam artian Shedowing Itu Pengaruhnya lumayan besar Jadi ketika mereka nonton Film Suatu film Yes Kemudian mereka Mencoba untuk Menirukan Berarti kan mereka juga belajar Pronounce Oh iya lagi Benar lagi Benar-benar Kayak gitu kan Sudah tahu Daripada Mungkin Susah-susah Nyari di Google Translate Dari audionya Mungkin Audionya sama Kalau movie kan Lebih jelas ya Audionya Google Translate Gitu lagi Serah robot Lebih common kan Di movie kan Daily live-nya Gimana caranya Mereka pronounce This word Maybe Kayak gitu Oke So shadowing Is also a method Shadowing or copying Jadi Imitation ini juga Ada two ways Jadi Ada dua jenis Imitation technique Kalau step one Mungkin bisa dengan Cara yang shadowing Benar-benar Do the same As what you hear Maybe it's because He Lies 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 Ya bisa aja Suka karakter Di filmnya bisa jadi Ya benar bisa Karena suka karakter Terus diikutin Cara bicaranya Kayak gitu Itu cara pertama Cara kedua Ini kayak agak level up Agak level up ya Jadi ketika kita Kita dengerin sesuatu Misalnya news or anything Kita try to deliver it In your own language Dengan caramu sendiri Gitu Jadi kita lebih ke Paraphrase Kita memparaphrasakan Satu kalimat Nah itu ada Udah level up Kalau kita udah terbiasa Dengan Imitation technique Yang pertama Yang udah deliver The same Exactly the same Nah the second one ini Kita Menyampaikan ide Yang sudah kita Dengar tadi Dengan cara yang berbeda So we have to conclude it first And paraphrase it Benar Paraphrase it And then say Itu sangat-sangat It's kind of hard Yeah that's why I call it as level up Kan kita kalau belajar Itu emang harus yang Easy to Difficult Apalagi orang yang Punya short term memory Gagal kayak saya Gini ya dulu No one actually Have short term memory It's just maybe your Mind Ya like with pikiran aja Aduh Benar banyak beban ya Enggak sih Kalau beban Beban badan ya Ya benar Jadi When you're trying to deliver With your own words Itu secara gak langsung Udah dapat Belajar grammar Belajar pronunciation Dan juga Belajar How to link The words Itu kan Supaya smooth ya How to link the words Dan juga Belajar kayak Phrases Ideums Itu kan hal-hal yang Penting banget Untuk daily conversations Iya lagi Bener-bener Karena Sebanyak-banyak Gini Kayak ada terus Kata-kata yang Bisa kita pelajari Setiap harinya Iya Bener Dan Kita pun Kita pun Dalam artian Yang terbiasa mungkin Berbahasa Inggris Tetap masih aja Ada kata-kata Yang ternyata Wow Oke Apalagi kalau kita masuk Ke kompetisi spelling bee Wah itu banyak banget tuh Kata-kata yang Baru-baru tuh Ini apa lagi Terus ini anak-anak Aku bisa tahu Itu kan Wah itu menarik sih Nah Mengenai Kegiatan spelling bee Itu sebenarnya Konteksnya dia Lebih kepada Menghapal Atau They really know the word Sebenarnya sih Pastinya Both Lebih both Kalau udah tahu banget Oh cuma ceklim memorize Oke Iya sih Biasanya gitu ya Biasanya kalau misalnya Well it's good If they know the words But Sometimes We try We try We try to spell A word Which It's really difficult To spell But we got failed Yes And itu juga Kayaknya spelling bee juga Itu Bukan level yang Cetek dah Ya benar Itulah kenapa Ada spelling bee competition And it's not only in our country Even in English country Juga ada spelling bee competition Oh iya dong Justu populernya disana Ya karena vocabnya Di English itu Banyak banget Yang punya kesamaan Pronunciations Ya itu By homophones Banyak banget Jadi Kenapa Kalau di spelling bee competition Itu ada kesempatan Yang bisa nanya Can you please explain Ada explanationnya Karena depends loh Itu konteksnya apa Kayak yang saya bilang tadi Antara flower sama flower Kalau memang konteks Saya lagi bicarain bikin kue Berarti dia flower yang tepung F-L-O-U-R Kalau kita lagi bicarain taman Berarti flower yang bunga Oke F-L-O-W-E-R Oh flower Yes Kan sama Flower sama flower Iya bener Flower Sound same indeed Oke saya Ada cerita nih Jadi dulu waktu sekolah I I am the second speaker In a English debate team Wow That's cool Oke Dan tugas saya itu You know the second speaker Itu kan Selalu mengevaluasi Mematahkan Dan Mencoba Mendistraksi The Second speaker Kalau misalnya kita lagi di Dulu apa sih Opposnya sama apa ya Afirma Eh Lupa deh Pokoknya kalau misalnya kita ke bagian pertama Berarti kita untuk Men Antisipasi apabila Second speaker nya dia yang Akan maju nih Untuk melawan argumen kita Nah disitu Kita di Ada di dalam dua kondisi Anggaplah positif negatif Saat kita dapat ke bagian yang positif Berarti kita harus pro sama tema Iya Kalau misalnya negatif Kita harus negatif Sebisa mungkin kita mengkreasi Untuk negatif sama tema Saya minta pendapatnya Ustaz Zari Itu sebenarnya Metode itu Bisa gak sih Diterapin juga Untuk Tapi kalau misalnya udah Jadi Inggris Di debate team ya Berarti udah bisa Ini Ya harusnya Tapi bisa gak Untuk ini Untuk Kita Supaya Lebih berani Karena gini Saya nemuin orang yang Dia join The English debate team For For Local Local region Tapi Begitu ngomong sama Bule Ya Patah juga Ya karena nervous Oke Karena their problem is nervous Oke So it's It's about the It's not about the skill Then It's about Also about The nervousness That's why We also have the topic How to speak English confidently Yes indeed Because even if you Like 100% sure That you can You are able To speak English Flauntly But if you're not Confident enough You don't believe In yourself Then you can't That's why We have the next step Like if We already like Talk to ourselves And then talk to our partner Our someone Like the someone That we talk to For practicing And the next step is To get used To speak in public Indeed That's important That's very important Not only in English Even in Bahasa Our own language Our own language But when you are Talking in public And you're not used to it You're shaking Bener Bener Dia harus punya Basic public speaking Paling gak gitu kan Nah Sauda Jaina Gimana menurut Sauda Jaina Inggris Debate Itu Perlu Dilestarikan Gak sih Karena Udah jarang lagi Saya ngeliat sekarang Iya bener banget Sekarang udah jarang Dulu Dulu Jangan bereskola Juara satu mulu Iya Sombong Mungkin harusnya dibudayakan kembali Iya Bener Itu seru Seru banget sih Dan dulu Kalau saya udah tingkatnya nasional gitu Dan udah Udah ini Udah Kayak Yang unggulan-unggulan gitu Al-Azhar Oh keren dong Bisa masuk ke Doha di Bates Gitu-gitu Waduh Gak jauh Ke sana juga Cuman Ya Di Indonesia saja Oh gitu Gak apa-apa dong Kan nasional dulu Balu Iya bener sih Nah Bukan Al-Azhar Di Mesir Oh Al-Azhar sini Oh I thought it was Egypt Waduh Kalau bisa lawan-lawan Mesir Saya Debat bahasa Arab aja Oh iya bener Gak apa-apa Jadi bahasa Inggris ya Bener Nah iya nih Karena Sekolah Dulu kan Sekolah-sekolah itu Punya perwakilan English Debate English Debate Team kan Nah Ini Eh dong Kita Mungkin suatu saat nanti Kita Saya mau deh Kalau misalnya Diajak kontribusi Untuk Jadi I don't know Maybe a contributor In English Debate Kalau misalnya Sekolah kita mau Ada English Debate I'm so excited for that Because I get Used to it Saya terbiasa dengan itu Dan masih ingat lah When to Interrupt When to Interrupt And stuff like that We're actually planning for that Really? Yes That's why Saya juga merencanakan itu Insya Allah For the high school Bener sih Senior high school Iya Kalau misalnya Bisa gak sih Kita mikrokan Kita buat English Debate For kids Bisa sih Bisa aja Sebenernya Oh ya Tapi tinggal argumentnya Lagi ya Not only the argument But also the topic Iya Debitin apa dong Ya kan Biasanya kayak gitu Kalau untuk anak-anak Kira-kira apa yang mau Didebatin Ini dulu perasaan English Debate tuh Topiknya susah-susah Bener Mostly Mostly susah-susah kan Ampun Entah politik Atau Something related to that Kalau untuk anak SD Kira-kira ya itu Sulit ya Itu adalah tugas kita Gimana caranya menemukan Tema yang pas Yang mereka bisa diskusikan Dalam waktu yang panjang Nah itu dia Ini berarti Back to Our topic About how to Improve Their skill In Talking in English So let's talk about Other method Is there any other method To improve Our skill In talking In English Basic one Is actually Set a daily Word goals How is it It sounds cool I mean Like Learn X amount Of words Every single day X amount Depends on you If you want It could be Three Tens Or Even if there's Only one But if you learn Every day That means Like after a year You're gonna memorize Already 365 words In a year Oh that's cool Because vocabulary Since it's important Then you will have to Memorize It'll be one word Per day Yes one word per day Okay You know what I'm so glad When our school Sekolah Islam Terpadu Ishtiqo Mahir Pei Tebek Papan Practicing The English Monday Yes English We also have English password Yeah English password But This English Monday Is kind of Man I feel excited Because Everybody have to use English And you know what English Monday Gonna be English everyday It's not only on Monday But we will Jame it Every day Yeah That's a great For you You're planning for that Yeah Because Sometimes For some people It's more harder To explain Something in bahasa Yes Because I felt that I felt that before Yeah Before I can Speak Sometimes we make it like English Like make it as bahasa In English It's so hard to explain In bahasa I don't know For some people Saya gak ngomong Semua orang Dan Kita tetap menghargai Bahasa Ibu Pertiwi Yeah Of course Tapi Ada orang-orang yang susah Untuk menjelaskan Sesuatu Kalau misalnya Gak pake bahasa Inggris Ada Ada banget Jelas Ada beberapa sih Oke Nah itu juga Bisa jadi Salah satu Salah satu cara Kali ya Tadi kalau misalnya Ustazah ini bilang One word per day Ini Penerapan English Monday Di sekolah kita Juga bisa jadi Jadi Ini Jadi Metode Supaya kita bisa Pake bahasa Inggris Ya Di mana aja Oke Ustazah ini Do you have any More methods For Today That we Share to Sabat Voice Please Metod Tadi listening Kan udah masuk ya Oh yeah Listening Kalau untuk mungkin Anak-anak nih ya Anak-anak biasanya Yang kelas kecil Mungkin Listening to music Oke That's good Buat mereka Buat mereka happy Biasanya Kemarin juga sempat Yang ini SCC nya juga Untuk SCC apa English Conversation Itu juga Untuk kelas kecilnya Juga pake listening to music Oh that's cool That's why we call The class as fun English Bukan English Bukan English Conversation Tapi kita bilangnya English fun Buat kelas 1 sama 2 Karena They're having fun with English That's the first time Karena mereka masih kecil Oke So Ustazah ini How is it so far? Alhamdulillah Baik sih ya Kayaknya anak-anak juga Excited They're having fun Kemudian Mereka juga Yang tadinya mungkin Takut Takut banget Sama bahasa Inggris Karena gak bisa Tapi karena Dengarkan lagunya Suka ya Ambil game Ya Because It's just Same like me When I like a song When I listen to a song And I kinda like The rhymes I kinda like The melody Or something like that And you gonna repeat it Again and again And I Even I already know The words But I don't know The meaning Of the words I'm gonna Enjoy I'm gonna Open my Dictionary And try to find What's the meaning Of this Dulu belum ada Handphone Belum ada Oh ya dulu Iya Dulu banget Yang kalau sekarang Di Google Langsung ada Dulu jaman dengerin Color me bed Ada Benyuan dulu Gitu dah Kayak nyukit Sondoblok Gitu-gitu Tua banget ya Oke Kita tadi Juga sudah Ngebahas tentang Mendengarkan Dan di Isi sih Itu diterapin ya Diterapin sekali Supaya anak-anak enjoy Supaya gak boring kan Jadinya Nah Menulis nih sekarang Untuk menulis sesuatu Dalam bahasa Inggris Ini kan Tentunya saat Vokap udah banyak ya Iya Nah Ada gak Cara agar Kemampuan Writing kita ini Meningkat Dalam artian gini Oke kita udah Listening segala macam Oke But writing Is not something That Easy Yes I think Sambet voice Yang lagi dengerin Need some advice Untuk writing ya Oke Untuk writing Biasanya kalau tadi Spilling Bee itu Kalau dia sudah tahu Kata-katanya Berarti dia berisa Spelling Berarti otomatis Juga bisa menulis Jadi otomatis mungkin Advisenya tadi Menonton film Yang paling Hal yang paling disukai dulu Iya Watch movies Oke And then you have to Use subtitles And then you Can know Oke How to write it In English Itu bisa jadi cara tuh Jadi nyalain subtitle-nya Ke bahasa Inggris Iya Biasanya kan gak tahu tuh Cuma tahu Kita tahu Oh Cara bacanya gini Cara Pronouncenya gini Tapi kita pasti penasaran Bagaimana cara menulisnya Iya Biasanya kan bahasa Inggris Ada yang R-nya Double R Double A Kayak gitu kan Oke Oke Ustaz Aini Boleh dong Advise ini Untuk writing skills As for me Maybe you can start Journaling 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 In different ways Every day So It's a simple way Karena journaling itu Sederhana banget Cukup kayak Diary Or something like that Oke Kan itu lagi hits banget ya Kayak journaling Sambil dihias Tapi masih ada sekarang Yang ngulis Bukan Itu namanya journaling Kalau sekarang Namanya journaling Oke Jadi journaling itu ada banyak Kayak Menceritakan How was our day Atau juga bisa kayak Make to do list Atau Whatever it is Itu namanya journaling Iya itu juga namanya Journaling Saya juga beritahu Kalau misalnya Mengungkit Kesalahan orang lain Itu namanya Gaslighting Itu juga berbeda Terima kasih Jadi journaling juga bisa Improve banget Jadi setiap hari Kita coba nulis Sampai mana sih Bahasa Inggris kita Ternyata kan Setiap nulis Pasti ada stuck tuh Misalnya Ini apa ya Bahasa Inggrisnya Gimana cara bicaranya Nah itu Di saat itulah Kita melakukan Pembelajaran bahasa Inggris Implicit learning namanya Secara tidak langsung Berarti pasti ada Sal-sal dulu dong Iya that's okay Oke Saya ingat Ada temen Tapi Dia nulis Kayak gitu tuh Itu tuh Professional With one S Oh ya Oh professional Professional Dan Then if you see Some logo A logo Itu kayaknya maksudnya Enggris Campur Logo deh mas Logo Logo itu Radio yang terkenal itu Ada Ada Terus Terus Klik aja salah satu Terus di zoom Klik flyer salah satu Enggak yang ini Ya boleh 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 Ya boleh Itu Klik Di 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 zoom Di zoom Zoom ke logonya Nah You can see Oh ini yang udah Dibenerin I found There is a Wrong spelling In some In a logo In a logo Dan itu fatal loh Sebenernya Ya bener Kalau misalnya logo Oh itu bener Bener Udah Ada yang benerin tuh Orang baik yang benerin Ada Ada In some point Ya mungkin salah-salah dulu ya Iya gak apa Untuk nulis Tapi nulis ini juga Membantu kita untuk Mengingat vocab juga Mungkin bisa jadi kita Kata itu baru kita dengerin Dan kita tulis Dan itu membantu Untuk mengingat juga Iya bener Oke Wow kita iklan dulu ternyata Sudah kelebihan 10 menit Oke baik Sobat Faiz Kita break dulu sejenak Menurut sekali perbincangan kita Pada Siang hari ini Tapi kita akan kembali Di segmen Terakhir nanti Jangan kemana-mana Tetap di Sos 3,7 Voice FM Number one Islamic Edu Business Radio We'll be right back After this commercial break You are listening Voice Radio You are listening Voice Radio Voice Radio Number one Islamic Edu Business Radio Have a good day Putra sulung saya di rumah usia 10 tahun Pertama kali terkena serangan asma usia 1 tahun Saat itu dokter memberikan obat sirup dan nebulizer Saat usianya bertambah Asmanya justru semakin parah dan sering kambuh Dokter lalu mengganti obat sirup menjadi puyir yang tentunya dosisnya jauh lebih tinggi Tapi obat-obatan itu hanya meredam sesaat Anak saya masih juga sering kambuh sampai usia 7 tahun didiagnosa asmanya sudah akut Sebagai orang tua merasa sedih sekali Pengobatan tradisional pun sudah saya lakukan Seperti rebusan air jahe dan sebagainya Tetap juga tidak membuahkan hasil Sampai suatu hari suami saya mendengar iklan ratu trigona excellent B Dan kami tertarik untuk mencobanya Satu botol pertama sudah mulai membuahkan hasil Setelah hampir 1 tahun alhamdulillah dan tentunya atas izin Allah Anak saya sudah benar-benar lepas dari puyir Bukan hanya putra sulung saya yang merasakan manfaat madu ratu trigona Tapi seluruh anggota keluarga di rumah mulai dari mengobati batuk pilek untuk saya dan suami Sampai bisa mengobati panas tinggi dan syaryawan untuk kedua putri saya Alhamdulillah senang sekali Segera dapatkan ratu trigona excellent B Di apotik Damai Parma, Jalan Enteharyono, Depan Hotel Max One Apotik Anda, Ruko Bandar Kelandasan, Apotik Ika Parma, Jalan Enteharyono, Depan Rumah Sakit Siloam Balikpapan Serta bisa pula didapatkan di Toko Mekah, Kompleks Ruko Balikpapan Baru Dan Toko Mekah, Depan Asrama Haji Manggar Ratu Trigona excellent B Madu alami berkualitas dengan begitu banyak kajaiban Anda tengah mendengarkan Voice FM No. 1 Islamic Edu Business Radio 103.75 FM No. 1 Islamic Edu Business Radio Selain EduTalk Selain Edu Business Radio Hujur sesuatu yang terjadi Selain Eduard ذgo Selain Eduard Zizie Selain Eduard Zizie Selain Eduard Zizie Ways to improve English Ways to improve spoken English I need to open my Instagram first Okay Okay, let's talk about the In this last segment Finally This sounds like finally No, 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 no I still have another program after this Oh, okay Belajar Berbicara Dengan cermin Apakah itu masih metode yang bisa dipakai atau Sure That's what I said Talk to yourself And have a model It's just Kalau sekarang kan mungkin udah pakai voice note gitu Nah itu dia Pakai voice recorder Jadi bisa Kalau dengan cermin masih Menurut kalian masih menarik bisa Oh kalau yang narsis-narsis boleh ya Ya boleh Kalau misalnya Atau yang lebih narsis lagi make a video Wow Kan zaman sekarang ada yang kayak bikin-bikin reels gitu ya Sekalian gitu kan Sekalian bikin reels Ngomong pakai bahasa Inggris gitu kan So bisa, bisa banget Bisa banget ya Dan Kalau misalnya Ini juga Ya Untuk menjadikan Sebuah kebiasaan Sebuah kebiasaan Contohnya gini dah Saya Mungkin Agak susah untuk menggunakan bahasa Inggris Tapi In some point Saya harus membiasakan Itu kan pasti ada yang namanya You know Ada yang namanya transisi kebiasaan atau transisi culture kali ya Kalau misalnya Di luar negeri Misalnya Kita harus Dikerjakan Adapt Ya we have to adapt Is there any Advice From you guys To How to How to make Ourself Settle In that place Settle in that place? I mean It gets you so English Ya It's not It's not that easy though Sebenernya sih If you talk about There are a lot of immigrants Who come to Like Many countries To survive To survive Maybe Some Mexican Not Mexican Some Filipinos Who move to Singapura Oh So you mean You are literally talking about How to settle around The English speakers Ya Ya How to settle ourselves Sebenernya sih Gimana cara Bisa 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 Bersamai dengan keadaan gitu Karena Oke Untuk menunggu Sebuah Momen Orang-orang Saat orang-orang menggunakan Bahasa Inggris Itu kan Butuh waktu ya Ada gak Cara-cara tertentu Maybe you go to the shops To the market To find People who Talk in English Or what Atau Harus kursus Satu-satunya cara gitu We'll go first We'll go first We'll go first Maybe Sajalina No the answer No the answer Oke Tadi kan Pertanyaannya Ini imigran nih Iya Terus Dia Filipino Filipino Terus ke market maksudnya Enggak Karena gini Karena Karena saya pernah baca Kalau misalnya You wanna know The Native language Just go to the market Iya bener Kita kalau ke Jawa juga gitu Iya kan Nah tuh dia Contohnya gitu But how about If they don't have Money You go to the market You don't need You don't need to You don't need to Buy something in market You just learn Bahasa You just go to the market To learn bahasa To learn how people Like You know The Arab words The Arabic Is just It Way different Than the Kayak misalnya kita baca hadis Kita baca Kalam Allah Al-Quran Itu beda banget sama Bahasa Arab Of course Bahasa Arab Ya bener Nah itu kan Butuh penyesuaian yang agak susah ya Iya Kalau kita Untuk bahasa Inggris Kita Untuk menyesuaikan Itu gimana Kita butuh Kita dipekerjakan Di luar What should we do? Speak Of course Because You just need to actually Do it Karena Yang penting Berani aja Confidence Confidence Karena itu butuh Ini just time matter Kita kan terbiasa dengan aksen Ketika kita sudah biasa Berbicara dengan Lawan bicara kita tersebut Misalnya orang manapun ya Kita tadi berbicara tentang orang Filipina Karena aksennya beda Yang bikin kita jadi susah Beda banget Itu membiasakan dengan Terus Berbicara dengan mereka I have I had an I had an Experience Okay I told To More than 20 Foreigners From 20 countries 20 countries And it wasn't easy Different Different countries I mean yeah I have friends from I have so many Foreigner friends To talk to And you know Talking to Talking to English speakers Indonesian Indonesian English speakers Egyptian English speakers Indian They are so different Of course At first At first I didn't understand Some words Can you please repeat again Sorry pardon me Can you repeat That's okay But when we used to Talk to them We know it easily In the next days The next days The next time We talk to them It's gonna be so easy For us Just get used to it If you don't start speaking You just keep quiet Till okay I just wanna learn How do they speak I just wanna learn The accent at first No you can't You won't get anything Yeah yeah But we Maybe I might say You have to trust yourself first Keep going Keep going Karena mereka sebenernya Gak masalah kok Kalo kita boleh ulang lagi Gak boleh Boleh Pasti mereka diulang-ulang Akhirnya kita terbiasa dengan aksen But we have to speak to One same person You know what I mean? Because It might be because Is how he or she Saying it Kalo memang mereka bukan dari negara Yang berbahasa Inggris Mungkin agak sulit ya Ya Karena untuk mengeneralisir aksen Itu gak bisa Gak bisa ketika kita kenal Satu orang dari Satu orang Usbekistan misalnya Kita kenal gitu Terus tuh Dengan satu orang Usbekistan yang lain Yang bahasa Inggris levelnya beda Bisa jadi beda juga Gitu Jadi emang Harus Berbanyak relasi aja sih Kalo itu jadi Lebih ke sering-sering bicara sama native Karena sekarang banyak banget Platform-platform online Yang menyediakan Yang mewadahi kita Untuk bisa Bicara langsung dengan native Jadi Saran saya sih Better kalo kita speaknya Sama orang-orang yang bener-bener Bahasa Mother tongue-nya English Okay Mother tongue Have to be English Yes Okay Nice Oke Itu tadi Advice dari Ustazah Inaya Aynar Ayni 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 Okay The more you get practice Okay The better and confident you will be And so Wow Don't be shy To make a mistake Because we are human Yeah Because we are human Yeah And you have to practice Consistently Practice consistently Okay That's the point Consistent Because If one thing Is a big thing But you Can't make it consistent It will fade away Yeah That's why Our school is Istiqomah 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 is where you have to go Yeah Oh Istiqomah belongs to you guys So So boys Itu tadi program menarik kita di The Talk Bersama dua guru spesial Dari SDT Istiqomah UPYTB Ada Ustaz Aini dan juga Ustaz Aina Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Sama-sama Sama-sama Sudah berbagi di radio pada siang hari ini Iya Dan terima kasih kepada tim multimedia Dari Sekolah Islam Terpadu Istiqomah UPYTB Kepapan Yang sudah membantu Hingga video ini bisa ter-stream Melalui YouTube Dan bisa dinikmati oleh sahabat-sahabat semua Dan juga tentunya Terima kasih kepada semua yang sudah mendengarkan Baik via radio analog Maupun stream Dan terus dengarkan program Eidu Talk setiap hari Rabu Pukul 2 sampai dengan pukul 3 siang Cuma di stasiun radio Kesehatan kita 103.7 Voice FM No.1 Islamic Hedu Business Radio Kita tutup program Eidu Talk pada siang hari ini Dengan ucapan Alhamdulillah Diikuti dengan doa kafratul majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bicara tentang agama dan tuntunannya Pendidikan dan aspek-aspek penunjangnya Inspirasi usaha yang sesuai dengan syariah Semuanya bermuara pada insan beriman Bertakwa, berakhlak mulia, cerdas dan kuat Mari berdaya, berjaya bersama Voice FM Terima kasih Terima kasih Terima kasih